Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Hobi Belajar Kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya Tentang bab 4 yaitu buku fiksi dan non fiksi Nah sebelumnya ada yang ingin tanyakan untuk materi yang sebelumnya Yang sudah bapak jelaskan di video pembelajaran Jika ada silahkan kalian ajukan di kolom komentar Ataupun di grup whatsapp kita Nah jangan lupa untuk melakukan absen online terlebih dahulu Di google classroom yang sudah bapak buat Bukan di kolom komentar Melainkan kalian mengisi absen tersebut di postingan absen online Dan yang kedua itu Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar Supaya kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran yang terbaru Di channel Hobi Belajar ini Mengenai pembelajaran bahasa Indonesia Oke siapkan buku catatan kalian Buku LKS ataupun buku paket kalian Sambil menyimak video pembelajaran kali ini Dan kalian jangan lupa untuk mencatat materi yang bapak sampaikan Nanti catatannya akan bapak periksa Oke Jika kalian berada di luar rumah Selalu gunakan masker Dan selalu cuci tangan hingga bersih Dengan menggunakan sabun Oke Pembelajaran kita pada materi hari ini Yaitu tentang telah unsur buku Dan cara menguintari Isi buku Baik buku fiksi Maupun buku non fiksi Nah jika sudah siap Kita langsung saja bahas materi Pada hari ini Oke ada pun kompetensi dasar Yang perlu kalian ketahui Nah kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui Yaitu 3.18 dan 4.18 Ada menelaa unsur buku fiksi dan non fiksi yang dibaca Sedangkan indikatornya itu ada 3 bagian Yang pertama mengidentifikasi ungkapan dalam buku fiksi dan non fiksi Yang kedua Mengidentifikasi unsur-unsur menarik dalam buku fiksi dan non fiksi Dan yang ketiga Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam buku fiksi dan non fiksi Nah sedangkan pada KD 4.18 Disitu menjelaskan menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non fiksi yang dibaca Secara alisan ataupun tertulis Ada pun indikator yang perlu kalian ketahui disini Yang pertama membuat tanggapan terhadap buku fiksi Menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi Dan memberikan komentar terhadap tanggapan buku fiksi Nah ini adalah KD dan indikator pada pembelajaran hari ini Oke Nah tujuan pembelajaran Nah setelah kalian menyimak materi pada hari ini Ada pun yang perlu kalian dapatkan yang perlu kalian ambil Yang bisa kalian dapatkan disini Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur menarik dalam buku fiksi dan non fiksi Yang kedua membuat tanggapan terhadap buku fiksi Sedangkan yang ketiga memberikan komentar terhadap tanggapan buku fiksi Nah ini adalah tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai Yang perlu kalian ambil setelah kalian menyimak materi video pembelajaran hari ini Nah unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi yang dapat dikomentari Nah sama dengan materi yang lalu ya yang sebelumnya Untuk mengomentari buku fiksi Kalian harus mengetahui dulu unsur pembangun buku fiksi tersebut ya Yang pertama itu ada bagian cover bukunya Yang kedua ada rincian subab bukunya yang bisa kalian ambil itu di dalam daftar isi buku tersebut Nah ada judul subabnya Dan yang selanjutnya ada toko dan penokohan ya Sama dengan materi yang sudah bapak jelaskan minggu lalu Itu ada toko dan penokohan Baik toko protagonis, antagonis, ceritagonis Serta sifatnya antara toko A Apakah jahat, baik, dan lain sebagainya Nah selanjutnya ada tema cerita Ingat tema berbeda dengan judul Judulnya perahu kertas Temanya bukan perahu kertas Tema itu adalah landasan sebuah ceritanya Bahasa yang digunakan Nah bahasa yang digunakan dalam buku yang dibuat oleh si pengarang ini Si perahu kertas ini bagaimana Nah apakah menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya Bisa diterima di kalangan masyarakat dan lain sebagainya Dan ada penyajian alur ceritanya Nah ini sama halnya dengan penjelasan video pada minggu lalu Oke selanjutnya unsur buku non fiksi ya Unsur pembangunnya sama itu ada bagian cover bukunya ya Yang biasa terdapat di halaman sampul depan buku tersebut Dan yang kedua ada rincian subab buku Ada rincian subab bukunya Yang ketiga ada judul subab Yang keempat ada isi buku Dan yang kelima ada cara menyajikan isi bukunya Dan yang berikutnya ada bahasa yang digunakan dan sistematika Nah ini adalah unsur pembangunan fiksi yang sudah pernah bapak jelaskan Di pada video pembelajaran yang lalu Oke selanjutnya Nah sebelum kalian mengomentari ya buku fiksi dan non fiksi Atau ini biasanya namanya kegiatannya itu adalah sebuah resensi ya Resensi meresensi buku pengetahuan ataupun buku fiksi Nah disini kalian harus bisa Mengetahui terlebih dahulu Pertanyaan pemandunya terlebih dahulu Disini akan bapak jelaskan tentang mengomentari buku non fiksi Nah cara mengomentari buku non fiksi Itu kalian harus mengetahui dulu Apa judul dan tema buku yang akan kalian komentari Apa judul dan tema bukunya Judulnya tadi perahu kertas atau buku bahasa Indonesia dan temanya mengenai apa Yang kedua ada bidang ilmu apa yang dibahas dalam buku tersebut Nah misalnya kalian Meresensi atau mengomentari buku pengetahuan Bidang yang dibahas dalam buku itu adalah bidang apa Misalnya bahasa Indonesia Pastinya tentang penjelasan materi Nah spesifik dengan bahasa Indonesia Yang ketiga garis besar yang disampaikan dalam buku Apa isi dari tiap babnya Nah garis besarnya seperti gagasan utama yang tadi Apa isi dari tiap babnya Dan yang keempat apakah buku ditunjang dengan gambar atau foto Ilustrasi table dan grafik Dan apakah penunjang tersebut cukup mampu membantu pembaca lebih memahami isi tek Nah kalau dalam buku teks itu terdapat sebuah grafik Ya gambar atau sebuah ilustrasi Ya itu bisa kalian komentari juga Apakah gambarnya atau ilustrasinya sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam buku tersebut Yang kelima apakah sistematika penulisan mudah diikuti Nah apakah sistematikanya mudah diikuti Apakah berurutan penjelasannya dari awal hingga akhirnya Dan yang keenam apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami Nah tergantung kalian memahami buku tersebut Apakah menurut kalian buku yang kalian resensi itu Yang kalian komentar itu mudah untuk kalian pahami atau tidak Itu bisa kalian berikan sebuah komentarnya Nah ini adalah cara mengomentari buku non fiksi Ya paham ya Bisa kalian sambil mencatatnya Nah jika sudah Kita lanjut Kalau pertanyaan pemandu untuk memberikan komentar pada buku fiksi Itu ada langkah-langkahnya Yang pertama itu ada bagaimana judul dan tema dikembangkan Nah bagaimana judul dan tema dikembangkan Apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan tema Nah apakah ada pengembangan yang unik ya Dalam judul dan temanya Ingat judul itu berbeda dengan tema Dan yang kedua bagaimana pengarang Pengarang mengembangkan latar cerita Nah bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita Disitu pengarah ya Bukan pengarah maksudnya pengarang Salah ketik Bagaimana pengarang mengembangkan latar ceritanya Nah disini apakah latar ceritanya Hanya itu-itu saja Dalam sebuah cerita yang terdapat buku fiksi tersebut Atau pengarang menggunakan berbagai latar Baik latar waktu, tempat maupun latar suasana Supaya lebih menarik disitunya Nah yang ketiga bagaimana pengarang mengembangkan toko dan watak toko Nah bagaimana pengarang mengembangkan toko dan watak toko nya Itu bisa kalian lihat ketika toko A dan toko B saling berinteraksi Dan melakukan sesuatu hal Yang keempat bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang Nah bagaimana pilihan kata yang digunakan oleh pengarang Apakah pilihan katanya sesuai atau tidak Itu bisa kalian komentari Dan yang kelima apakah kalimat-kalimat yang digunakan pengarang Memiliki keunikan dan kekuatan dalam membangun cerita Nah jika ceritanya atau kalimat yang digunakan oleh pengarang Tidak memiliki keunikan Dan kekuatan dalam membangun cerita Kalian bisa komentari dalam segi kalimatnya atau bahasanya Nah ini adalah cara mengomentari buku fiksi Berbeda dengan cara mengomentari buku non fiksi tadi Oke bisa sambil kalian catat Nah selanjutnya Cara mengomentari buku fiksi dan non fiksi Perhatikan disini ya Kalau kalian ingin mengomentari buku fiksi dan non fiksi Itu berkaitan dengan adanya keunggulan dan kelemahan dari buku yang kalian ingin komentari Disinilah yang dinamakan sebuah meresensi buku Ya baik buku pengetahuan maupun buku sastra Nah dimana keunggulan buku atau kelemahan buku itu bisa kalian komentari dari segi isinya Dari segi bahasanya maupun segi tampilannya Tampilannya apakah membuat gambar table dan lain sebagainya ya Bagian covernya dan lainnya Nah seperti itu Ini cara mengomentari buku fiksi dan non fiksi Yang perlu kalian ketahui Kalian bisa mengomentari juga Dalam segi kelemahan serta kelebihan yang membuat isinya bahasa serta tampilannya Paham ya Mudah sekali untuk mengomentari buku tersebut Nah sama halnya kalian mengomentari Misalnya teman kalian mengupdate atau mengupload sebuah foto Nah foto terus kalian komentar Berikan komentar di kolom komentar Baik di facebook maupun di whatsapp Nah disitu bisa kalian jadikan sebagai contoh juga Seperti itulah cara mengomentari Oke selanjutnya ini adalah contoh mengomentari kelebihan buku Bapak berikan masing-masing contohnya ya Contoh mengomentari kelebihan buku bisa kalian pahami disini Kalian lihat dulu ya dan kalian baca dengan sesama Nah kelebihan contoh pujian terhadap buku non fiksi Nah ini kita ambil beberapa kalimat ya Satu dua tiga empat ada empat kalimat contoh Yang bisa kalian jadikan patokan kalian ya Sebagai contoh bagi kalian untuk mengomentari sebuah buku pengetahuan atau buku non fiksi Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia dan lain sebagainya Yang kedua membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah Yang ketiga buku ini menangkap dengan indahnya pandangan penulisnya tentang prinsip Yang terakhir ini adalah buku yang mengagumkan yang dapat mengubah hidup anda Nah ini adalah kelebihan dari masing-masing buku yang dikomentari Kalau buku fiksi ya kelebihannya kita bisa lihat disini ada dua Bapak ambil contohnya Nah pertama di buku ini aroma petualangan yang sangat kuat Di kehidupan nyata nono gemar bertualang naik sepeda pamannya Menjerajam mampir sana sini Pengarang jadi banyak kesempatan untuk menguraikan berbagai elemen petualangan itu Sampai soal pabrik tahu Segala bisa diceritakannya Nah ini adalah kelebihan dalam buku tersebut ya Dimana si nono ini gemar bertualang Dengan naik sepeda pamannya Nah jadi pengarang lebih banyak kesempatan untuk menguraikan berbagai elemen petualangan si nono itu Yang kedua buku ini menunjukkan fantasi yang berwarna lokal Indonesia Ya penulis Indonesia membuat cerita fantasi berbau lokal dengan rincian yang unik Membaca anak rembulan siapapun akan mendebat pendapat itu Dan meyakini waktunya anak negeri unjuk gigi Sangat lokal fantastik dan tak terlupakan Ini adalah sebuah kelebihan dalam buku yang bisa kalian ambil Oke yang kedua Contoh mengomentari kekurangan buku Baik buku fiksi maupun buku non fiksi Bisa kalian lihat disini Kita bahas yang buku non fiksi dulu ya Kelemahannya Nah bisa kalian lihat disini kalian pahami Sedikit kelemahan buku ini adalah Penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak Sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut Nah biasanya dalam sebuah buku ya Itu biasa menggunakan istilah-istilah lokal ya Dimana disitu tidak semua orang mengetahui istilah lokal yang digunakan oleh si pengarang Makanya disini termasuk ke dalam kelemahan buku tersebut Kenapa? Karena yang membaca itu bukan hanya daerah itu saja Melainkan semua daerah bisa membaca buku yang dipublikasikan oleh si pengarang Nah kalau komentar buku fiksi ya Kelemahannya itu Ada sedikit ketidak logisan cara pengarang memunculkan tokoh Nah ada ketidak logisan cara pengarang memunculkan tokoh Ini kalau kalian memahami sebuah cerita yang ingin kalian komentari Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu Kalian harus menangkap dulu isinya tentang apa ya Paham ya? Nah yang ketiga Penilaian terhadap isi buku yang termuat ada isi, bahasa, dan tampilan Nah disini kalau kalian ingin mengomentari bagian isi bukunya Ya bagian isi bukunya ya Kalian ingin memberikan penilaian dalam isi bukunya baik buku fiksi dan non fiksi Ya bisa kalian yang contoh disini ya Buku ini menginformasikan banyak hal tentang yang bermanfaat bagi isinya Penjelasan buku tentang sangat memadai bagi yang menyukai bidang buku ini layak di koleksi Contoh yang dikemukakan dalam buku memperjelas pemahaman tuta akan tema yang sangat Yang diangkat sangat menarik Namun tidak disertai penjelasan yang cukup Informasi tentang seharusnya diuraikan lebih rinci Nah kalau kalian ingin mengomentari bagian isi saja tidak masalah ya Misalnya kalian ingin mengomentari bagian isi buku fiksi maupun non fiksi Nah kalian komentari isinya terlebih dahulu Baru kalian mengungkapkan apa sih kelebihan dari buku yang kalian baca Serta kelemahan dari buku yang kalian baca itu Kalau kalian ingin mengomentari bagian bahasanya juga bisa Ataupun tampilan fisiknya Contoh gambar dan ilustrasi menyempurnakan teman membaca akan isi buku Warna yang dipilih terkesan ramai dan mengganggu Nah ini kan bisa dijadikan sebagai kelemahan dalam buku tersebut ya Paham ya? Nah jadi bisa juga kalian mengomentari ketiga hal ini Baik dari isi, bahasa, dan tampilan Atau kalian hanya memilih salah satu ataupun dua di antara tiga bagian ini Baru kalian sertakan dengan kelebihan dan kekurangan buku tersebut Jika tidak ada kekurangan dalam buku tersebut Tidak perlu kalian tuliskan Tapi jika ada perlu kalian tuliskan Karena untuk perkembangan buku tersebut untuk diterbitkan yang akan datang Oke selanjutnya ya Contoh komentar isi buku ini contohnya Nah kalau kalian ingin mengomentari isi buku Isi buku baik buku fiksi dan non fiksi Contohnya seperti ini Kalian harus menulis dulu Judul bukunya mengenai apa Tentang apa Pengarangnya siapa Baru isinya Isinya ini kalian ambil Secara inti saringnya saja Yang intinya saja Judul bukunya karena buku senikmat susu Pengarang Eli Damaiwati Dari judulnya saja buku ini sudah menggunakan selera untuk membaca Pemberian judul karena buku senikmat susu Benar-benar unik Penulis ingin menunjukkan bahwa Kegiatan membaca bisa setara dengan kenikmatan minum susu Buku ini ditulis dengan sistematika yang runtut Sehingga sangat mudah dipahami Contoh-contoh melakukan penumbuhan minat baca Dituliskan secara rinci Sehingga pembaca bisa dengan mudah melakukan Dan dalam kehidupan sehari-hari Bahasa yang digunakan sangat segar Sehingga dari awal sampai akhir Tidak bosan untuk membacanya Nah disini terdapat kelebihan Dari buku karangan Eli Damaiwati ini Dimana pemberian judulnya Yang bisa menarik minat membaca Pembaca masyarakat Serta bahasa yang digunakan sangat segar Sehingga dari awal sampai akhir Tidak bosan untuk membaca ini Ini adalah sebuah kelebihan bukunya Selanjutnya Nah kalau kalian ingin Mengomentarnya seperti ini Bagian isi bukunya ya Ini contoh yang keduanya Membaca buku senimat minum susu persis Seperti judulnya Masalah minat baca yang sangat teknis Dikemas dalam bentuk cerita tentang Seorang anak yang bernama Alif Cerita tentang anak yang sangat gandrum Membaca di awal buku ini Menjadikan pembaca tertarik Begitu mulai membaca Penulis ingin menunjukkan Bahwa kegiatan membaca Bisa dibina sejak kecil Dengan cara-cara yang mudah Dan mengasyikan Bahasa yang digunakan dalam buku ini Komunikatif Buku ini memberikan contoh-contoh Yang cukup banyak Sehingga sangat praktis Sebagai orang yang akan Memupuk minat baca anak-anaknya Dari awal sampai akhir Tidak bosan untuk membacanya Nah disini Tidak dijelaskan kelemahan Dari buku tersebut Melainkan Kelebihan yang ditonjolkan Dalam buku tersebut Kalau kalian ingin Mengomentari Dari segi isi bukunya Kalian Ambil dulu beberapa inti Dari ceritanya Baru kalian berikan Kelebihan dari buku tersebut Oke selanjutnya Nah kalau contoh komentar Buku fiksi Nah buku ini menunjukkan Fantasi yang berwarna lokal Indonesia Penulis Indonesia Membuat cerita Fantasi berbau lokal Dengan rincian yang unik Membaca anak rembulan Siapapun akan Mendebat pendapat itu Dan meyakini Waktu anak negeri Unjuk gigi Sangat lokal Fantastik Dan tak terlupakan Ya Contoh yang keduanya Saya senang bisa membaca Lagi karya terbaru Joko Lelono Imajinasinya sangat kuat Membangun plot Cerita Fantasi lokal Yang gak kalah keren Dengan Fantasi asing Ini adalah sebuah kelebihan juga Dalam buku fiksi Nah Jadi tidak harus ada Kelebih dan kelemahan Saja ya Kalau kalian ingin Mengomentari Sesuai dengan bukunya Hanya terdapat kelebihan Berarti kelebihan saja Yang perlu kalian komentari Ya Kalau ada Kekurangan dalam buku tersebut Baik dari segi isinya Segi penggunaan bahasanya Atau segi tampilannya Ya Itu tidak sesuai Perlu kalian komentari juga Ya Seperti itu Nanti tugas kalian juga akan Seperti itu Oke Paham ya Oke Sampai disini Pertemuan kita Jangan lupa untuk Melakukan absen online Terlebih dahulu Dan klik like dan subscribe Channel Hobi Belajar Jika kalian kurang mengerti Dalam pembelajaran material ini Silahkan tanyakan di kolom komentar Atau di kolom Di Google Classroom Maupun di grup WhatsApp kita Bapak Iri Pertemuan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Pembelajaran yang berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.